Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman, di video ini kita akan masuk ke bagaimana cara buat dialog ya pada flutter Nah, jadi dialog ini nanti berfungsi untuk menampilkan berupa sebuah pertanyaan ya Sebuah dialog atau sebuah tampilan Misalnya seperti ini Nah, ini misalnya Oke Gada disini ya Pokoknya saat kita klik sebuah tombol Nanti dia akan muncul sebuah dialog ya Sebuah Windows tampilan dialog Nah, sebuah jendela Nah, nanti ada pertanyaan mau ngapain kita disana Biasanya itu ada yang Dialog itu ada macam-macam jenisnya Ada alert dialog Ada dead time dialog Kemudian ada lagi itu Pokoknya Ada yang simple dialog ya Kemudian ada yang Namanya itu apa Yang sering Pokoknya itu pasti sering kita temukan Di aplikasi Android kita Nah, sekarang kita langsung aja coba masuk ke dialognya Nah, jadi disini Kita coba Buat dulu state Kita gunakan state list aja Oke My app Nah, kemudian ini saya hapus Oke, disini Material ya Jangan lupa Kita gunakan material Nah, disini Ini kita kosongkan dulu Kemudian disini Nah, ini kita bisa ya Let Flash Nah, ini home Oke Nah, home Nah, home disini home ya Home kita panggil Class home 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 Kemudian, nah kita panggil class home ini Taruh disini Oke, udah Nah, ini kita kasih Skateboard 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 Kita buat dulu Kemudian di dalam Skateboardnya ada AppBar AppBar Kemudian ada title Title Dan ada text Oke Alert Eh, dialog ya Dialog Dialog Oke Kita coba jalankan dulu Kita tunggu dulu ya teman-teman Oke Nah Jadi kita isi Di dalam bodinya dulu Nanti Jadi kita gak fokus kesininya ya Tapi ke widget Widget dialognya aja Nah, ini supaya kita bisa menaruh aja Si dialognya Kita taruh aja dalam body Kemudian Kita masukkan dalam list view Taruh dalam list view Kita juga udah pernah belajar list view ya Nah, list view Oke, kemudian Ini kita kasih Ini kita kasih pendingnya Nanti pendingnya Oke, insert All Kita kasih aja Misalnya 32 Oke, salah All 32 Oke Nah Oke Nah, kemudian Di dalamnya ada children Children gitu Nah Nah, jadi Ada sebuah tombol Kita buat aja Rise C Rise button ya Reset button Oke Nah, kita kasih warna Color Color Colors Kemudian Colors 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 Kita beda Kita beda Kasih aja Colors Red Oke Kita kasih warna ini aja dulu Oke Nanti Ini on press ya Saat dikit Klik Ini kita kosongkan aja dulu Kita buat aja formatnya Nah Oke Kita buat text ya Dalamnya Ada chat Itu Chatnya ada text Oke Nah, textnya Ini kita buat Sebagai Alert Dialog ya Alert Dialog Nah, nanti Saya diklik Ini Maka akan muncul Sebuah dialog ya Nah, dialognya Kita Munculkan disini Ya Nah, jadi Kita buat Show Show dialog Show Dialog Nah, enggak kurung-kurung Ketik Koma Show dialog ya Koma Oke Nah Nanti Kita taruh Di bawah dalam ini Dalam dialog ini Konteks Konteks Kemudian Konteks Oke Koma Nah Kita builder Dialognya Build Konteks Konteks Build Konteks Ini Konteks Konteks Oke Nah Itu adalah Alert Dialog Kita pakai Alert Dialog Alert Dialog Nah, ini dia Oke, ini saya Dulu Alert Dialog Oke Nah, ada dialognya Komah Nah Oke Ini saya diklik Nah, ini belum muncul Apa-apa ya Ini masih ada yang error Nah, disini Dititik Koma Oke 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 ya Nah, ini sebenarnya Sudah muncul ya Cuman belum ada Tampilannya disini Ini kan sudah berubah Saat kita klik Oke Nah, jadi di dalam Alert dialog ini Itu kita kasih title Ya Kita kasih title Itu text Oke Nah, misalnya titelnya Ini judul ya Judul Oke Klik Nah, ini muncul ya Ya Muncul Nah, kemudian Kita Tambahkan Kontennya Kontennya Konten Ini text Oke 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 Nah, textnya Kita isi Ini konten ya Misalnya Apakah Anda Ingin Keluar Misalnya Kayak gitu ya Nah Oke Nah, saya klik Nah, apakah Anda ingin keluar Oke Nah, nanti Ada Ada tombol lagi Yes atau No Ya, disini Yes atau No Nah, itu kita buat Saya buat Action Di dalam Buildernya Ini Action Oke Pertama kita buat Kita taruh Flat button aja Ya Taruh Flat button Nah Flat buttonnya Seperti ini Oke Nah, kita taruh Type Dengan text Text Nah, textnya Misalnya Yang pertama Yaitu Yes Misalnya Yes Oke Ya, ini On press Jangan lupa On press Petrol Petrol Kerawal Oke Kita coba Nah, ini Yes Nah, atau No Nah, kita tambahkan Yes dan No Biasanya Yes dan No Aja Oke Nah, ini No Oke Nah Oke Taruh Yes Atau No Nah, ini kan belum Keluar ya Kita buat aja Aksi untuk No Ini Nah, si Aksi No Kita Tulis aja Navigator Navigator Oh iya Sepana Navigator Navigator Pop Navigator Tip Pop Oke Konteks Konteks Komar Ya Nah Oke Cancel Oke No Misalnya No Ya Oke Kita refresh Yes Nah, No Ya Ini No Ya Oke Jadi apa Nanti Ini untuk No Nah, kalau Yes Apapun Yang kian Kita Aksinya Ya Ngapain Dia Nanti Oke Jadi Ini untuk Alert Dialog Ya Nah Kemudian Ada lagi Itu Namanya Itu Apa Namanya Simple Dialog Nah, dialog Misalnya Kita Mau Seperti Tampilan Mau Ganti-ganti Email Ya Nah Ini Kita Coba Buat Di bawahnya To Rest button Lagi Seperti ini Kepas Aja Rest button Ini Koma Teruk Di bawahnya Tapi Ini Ada Dialog 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 Itu Push Sampai Sini Si Title Sampai Ini Ya Tampus Sampai Sini Oke Nah Ini Warnanya Green Sampai Sini Oke Ini Simple Dialog Misalnya Simple Dialog Nah Kemudian Kita Tambahkan Di Dalam Alert Dialog On Press Rest button Nah Ini Alert Dialog Di dalam Alert Dialog Kita Tetap Butuh Judul Kita Butuh Judul Ini Judul Title Judul Kemudian Kita Tidak perlu Isi Konteksnya Judul Aja Oke Seperti ini Simple Dialog Nah Kemudian Disini Misalnya Kita Mau Ganti Ganti Email Ya Mau Ganti Ganti Ada List Di Dalam Nah Kita Coba Buat Gini Gini Ya Title Kita Kasih Children Di Dalam Children Terdalam Alert Dialog Alert Dialog Oh Kita Simpel Menggunakan Simple Dialog Ya Oke Sim Simpel Dialog Nah Ini Oke Nah Muncul ya Simple Dialog Nah Disini Nah Ini Ada Children Nanti Di Dalamnya Kita Isi List Style List Style List Style List List Style Urug Urug Kapital Is Style Oke Nah Simple Dialog Disini Misalnya Di Dalam List Style Ada Leading Misalnya Saya Mau Kasih Icon Dengan Nama Icon Ya Icon 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 Nah Misalnya Icon 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 Oke Kemudian Titlenya Titlenya Itu Kita Kasih Nah Misalnya Titlenya Itu Berupa Misalnya Email Sabtu Ad Gmail Dotcom Oke Nah Ini Seperti Kita Ganti Change Email Misalnya Nah Sebenarnya Tidak hanya Email Aja Itu Tergantung Nanti Kebutuhannya Mau Buat Apa Oke Kemudian Kita Tambahkan Lagi Ini Email 2 Ya Oke Ini Nah Misalnya Kita Tambahkan Lagi Bawahnya Misalnya Ada Ini Apa Namanya Itu Disini Iconnya Kita Kasih Add Ya Icon Add Add Circle Oke Seperti Ini Aja Nah Ini Nah Misalnya Add Account Disini Judulnya Add Account Tambahkan Account Ya Oke Nah Ini Add Account Nah Gitu Ya Teman Nah Ini Saya Diklik Oke Ini Saya Diklik Kita Tambahkan Aja Nah Jadi Kalau Listai Itu Itu Bukan On Price Tapi On Contact Sat Di Tab Oke Kurung Tukar Kurung Tutup Kurung Lagi Kita Tambahkan Aja Ini Nafiga Terpok Konteksnya Oke Untuk Apanya Ya Ini Hanya Ini Hanya Sekejah Sample Aja Kita Sesuaikan Dia Itu Ngerouting Kemana Oke 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 Itu Ya Nah Begitupun Dengan Ini Juga Mau Ngasih Apa Ini Mau Ngarahkan Kemana Juga Nanti Oke Ini Simple Dialog Oke Itu Untuk Simple Dialog Sekarang Kita lanjut Ke Ini Sudah Berapa Menit Sudah 15 Menit Kita Lanjut Ke Namanya Apa Namanya Itu Time Pixer Dialog Ada Lagi Time Pixer Dialog Oke Time Pixer Dialog Itu Kita Tambahkan Lagi Rest Button Disini Rest Button Sampai On Press Oke Rest Button Disini Komah Oke Oke Nah Ini Rest Button Warnanya Misalnya Yellow Blue 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 Nah Ini Namanya Time Dialog Time Pixer Time Picker Dialog Oke Nah Nanti Nanti Diklik Maka Akan Muncul Time Picker Dialog Nah Disini Oke Nah Di Dalamnya Saat Diklik Klik Ya Saat Diklik Nah Maka Kita Akan Muncul Kita Deklarasikan Dulu Hari Tanggal Sekarang Waktu Sekarang Dead Time Dead Time Oke No Sama Dengan Dead Time Dead Time Ya Tick No Sekarang Oh iya Ini Ini Gak Boleh Oke Dead Time Sekarang Nah Kita Show Show Time So Show Time Show Time Pikir Ini Ini Kart Kurung Kom 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 So Time Pikir Nah Kemudian Teman-teman So Dialog Oke So Time Pikir So Tem Pikir Seperti Biasa Kita Tambahkan Kontek Konteks Teman-teman Ini Oke Nah Disini Initial Kita Initial Kan Initial Time Time Of Day Kita Pakai Time Of Day Nah Ini Time Of Day Oke Itu Ada House Hours Hours Oke Itu No And You No Jamnya Jam Sekarang Ya Kemudian Minitnya Minit Sekarang Juga No Ini Salah Ya No Hours Titik No Hours And No Hours Oke Kemudian No No Minit Nah Gitu Oke Jadi Seperti itu Ya Teman-teman Oke Coba kita Klik Dulu Apakah Muncul Nah Muncul Ya Seperti Ini Ini Jam Jam Berapa Nah Ini Masih Belum Apa Ya Masih Kacau Oh Enggak Jam 4 Oke Kemudian Minitnya Nih Oke AM Atau PM Oke Nah Seperti itu Ya Teman-teman Caranya Untuk Menampilkan Time Ya Eh Salah Sini Komannya Ya Turun ke bawah Oke Nah Seperti itu Oke Nah Sudah Bisa Ya Oke Ini Jam Kalau Di Input Dan Keyboard Oke Jam Dengan Minit Nah Sekarang Kita Buat Apa Lagi Itu Namanya Eh Dead Time Ya Oke Ini saya Kopas Aja Ini Oke Nah Ini Time Ini Dead Lagi Dead Dead Picker Oke Dead Picker Nah Initial Dead Initial Dead Time Ya Ini Tetap Oh Ini Ini Kita Hapus Ini Kita Hapus Ini Kita Hapus Oke Nah Compress Ya Compress Langsung Aja Kita Ke Show Show Dead Picker Tadi Kan Show Tadi kan Show Time Picker Sekarang Show Show Dead Picker Ya Show Dead Picker Biasa Ini Kita Tambahkan Conteks Conteks Oke Nah Kemudian Kita Inisialkan Dulu Initial Initial Dead Itu Dead Time Sekarang Dead Dead Time Nah Sekarang Saya tanggal Di Komputer Atau Di Smartphone Saya tanggal Di Smartphone Kemudian FaceTime FaceTime Itu Dead Time Nah Mulai Dari Tanggal Berapa Hari Pertamanya Dead Dead Time Oke Itu Dari 2000 Misalnya 2018 2018 Misalnya Oke Komah Nah Oke Kemudian Last Time Last Time Last Time Let's Dead 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 Time Oke Misalnya 2030 2030 Oke Kita coba Klik Oke Oke Ini Berarti Tanggalnya Nanti Nah Ini Sampai 2030 Ya Maksimal Nah Minimalnya Itu Hanya Sampai 2018 Lampas Ya Jadi Teman Teman Sesuaikan Aja Di Tanggal Bagian Ini Oke Cuman Itu Aja Nah Itu Aja Teman Caranya Nah Jadi Seperti Itulah Kita Membuat Ini Ya Dialog Oh Ya Ini Warnanya Saya Kasih Warna Dead Tempicle Yellow Kasih Yellow Misalnya Sini Oke Nah Seperti Itu Ya Teman Teman Oke Dan Apalagi Ya Oke Itu Ajalah Dulu Ya Untuk Dialog Nanti Kita Lanjut Di Video Berikutnya Oke Untuk Dialog Mungkin Yang Sering Kita Gunakan Alert Dialog Ya Nanti Akan Sering Ketemu Simple Dialog Juga Let That Time Juga Kita Milih Waktu Atau Jam Kemudian Nah Ini Tanggal Dan Tanggal Dan Waktu Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh